Anomali atau kondisi tidak teraturnya cuaca yang menyimpang dari keadaan normal di Kalimantan Utara sampai saat ini masih terjadi. Kepala Basarnya setarakan Amiruddin pun tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada pengelola transportasi laut ataupun para nelayan dan petambak di Kalimantan Utara untuk melengkapi alat keselamatan setiap beraktivitas. Amiruddin menjelaskan, dari kejadian beberapa pekan terakhir, ada dua kejadian dan salah satunya men-overboot. Ia pun meminta agar masyarakat lebih mementingkan keselamatan saat berlayar, terutama petambak dan nelayan yang melakukan aktivitas di laut menggunakan lift jacket atau pelampung, agar jika nantinya terjadi sesuatu kejadian yang tak diinginkan, maka akan lebih mudah menemukan posisi korban. Para nelayan-nelayan yang melakukan aktivitas pencarian ikan di perairan Kalimantan Utara, saya mencermati anomali cuaca yang memang sampai hari ini belum bisa ya, ataupun belum berakhir, masih setelah siklon ini muncul lagi siklon ini, sehingga beberapa hari terakhir ini sering terjadi hujan. Dari mengsikapi hal itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang melakukan aktivitas, agar mereka melengkapi diri mereka dengan peralatan-peralatan keselamatan. Ya, peralatan keselamatan yang paling mudah yaitu gunakan... Tui Muhammad melaporkan.